Intro Bahwa pemilu atau pilpres sejatinya bukan hanya memilih pemimpin terbaik Tapi adalah kita mencegah orang buruk berkuasa Itu esensinya Jadi marilah sebagai rakyat Indonesia kita jernih, cerdas, memilih dan memilah Mana pemimpin yang terbaik Pemimpin yang selalu taat terhadap aturan, santun Atau pemimpin yang menabrak semua fatsun dan etika politik Mengeroyok, membaca, setelah itu apa lagi? Apa harus menculik? Kan tidak mungkin Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 Sahabat Indonesia Kalau kita bicara tentang pemilu atau pilpres Sejatinya adalah pesta demokrasi untuk rakyat Karena ini adalah momentum rakyat bisa menentukan jalan kehidupannya dan kehidupan negara dan bangsa Seharusnya Seharusnya adalah pesta demokrasi untuk orang yang amanah Sahabat Indonesia berbicara pemilu Memang sudah ada aturannya Ada undang-undangnya Ada peraturan-peraturan turunannya Ini sudah lengkap dan Indonesia juara Kalau masalah aturan-peraturan di atas kertas Tapi menurut saya Menurut saya di atas semua itu Ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang, konstitusi atau peraturan-peraturan turunan yang lain Yaitu adalah fatsun politik atau etika Itu yang membedakan Indonesia dibandingkan dengan negara lain Itu yang membedakan demokrasi Indonesia dibandingkan dengan demokrasi negara-negara liberal yang lain Demokrasi kita adalah Pancasila Masih ada etika dan fatsun yang harus dijaga dan harus dilaksanakan oleh para pelaku politik praktis dalam pilpres maupun dalam pemilu Sahabat Indonesia namun saya kecewa sebetulnya Akhir-akhir ini terlihat fatsun dan etika itu ditabrak habis-habisan Terutama oleh kelompok-kelompok tertentu yang begitu ambisi ingin berkuasa Memang tidak melanggar peraturan Tapi menurut saya melanggar aturan tertinggi dalam kemanusiaan kita Dalam tatanan sosial kita yaitu etika Sebagai contoh Partai Gerindra Sudah menghimpun koalisi gendut Itu hak tidak ada masalah Kita tidak mau mencampuri siapa yang mengarahkan Siapa yang mengorkestrasi koalisi kebangkitan Indonesia Raya Kita tutup mata Karena bagi saya koalisi ini adalah koalisi tingkat elit Tingkat atas Tidak akan terpengaruh dengan rakyat atau grace root Koalisi gendut ini akan terkalahkan oleh koalisi rakyat Itu keyakinan saya Oke Setelah mengeroyok ganjar Pranowo Rupanya Pak Prabowo Subianto ini Masih juga Membajak kader-kader Dari Partai PDIB Ada FN di Simbolun Yang terakhir Budiman Sujat Miko Nah manakala ambisi yang berlebihan Untuk mendapatkan kekuasaan Bertemu dengan tokoh-tokoh yang pragmatis Klop sudah Pragmatis ingin jabatan Pragmatis pengen uang Dan pragmatis karena sakit hati Yang paling banyak Itu adalah Yang mau jabatan Dan karena cuan uang Pada saat Kelompok ini bertemu dengan orang-orang yang sangat ambisius Pengen berkuasa dengan segala cara Klop sudah Tapi sahabat Indonesia Mari kita renungkan Bukankah ini Sudah melanggar Fatsun dan etika Membajak kader PDIB Itu seolah-olah Bukan hanya melukai PDIB Tapi sudah Merusak Tatanan Organisasi dalam Partai politik Ada etika yang ditabrak Padahal Ibu Megawati Dengan Prabowo Itu sangat dekat Mereka dulu tahun 2009 Pernah bersatu Ini menunjukkan Partai Gerindra dan Pak Prabowo Ingin mencari Sesuatu yang instan Dan Itu dilakukan dengan cara menabrak Kesana kemarin Kemarin Mendeklarasikan di Semarang Prabowo Tidak ada masalah Itu hak Meskipun saya yakin Tidak ada pengaruh apapun Untuk suara Ganjar Pranowo Rakyat semakin Terdas Dan Rakyat semakin Tahu Siapa Dan bagaimana Sosok ini Sosok yang menabrak Segala aturan Dan etika Atau sosok yang Benar-benar Santun Sosok yang Sangat ambisius Ingin berkuasa Atau sosok yang Ingin melayani Rakyat Tuanku Ya rakyat Ini kegundahan Saya sebagai Manusia Indonesia Ini Kenapa Harus Membajak Kesana Kemari Hanya Sekedar Ingin berkuasa Kekuasaan itu Berapa tahun Jadi 5 tahun Selesai Setelah itu Dari rakyat Biasa Apalagi Usia Pak Prabowo Tahun 2024 Sudah 73 tahun Kalau kita Lihat dari Berbagai Video Kesehatannya Pak Prabowo Juga Tidak terlalu Prima Apalagi Dibandingkan Dengan Ganjar Prano Orang yang Setiap hari Lari pagi Berulahraga Tubuhnya Langsing Sehat Liah Pak Prabowo Kalau di luar negeri Pakai tekan Jalan pun Juga sudah Berat Bagaimana Mungkin Kita mengharapkan Memimpin Untuk Memimpin Indonesia 17.000 Sekian puluh 38 Provinsi Dengan pemimpin Yang tidak fit Apa Jadinya Indonesia Jadi Sahabat Indonesia Saya hanya Berharap Kompetisi ini Dilakukan dengan Sangat baik Santun Tidak Meninggalkan Etika Dan Fatsun Ketimuran Kita Sebagai Makhluk Sosial Di Indonesia Kita Punya Pancasila Jadi Jangan Menghalalkan Segala Cara Melakukan Apa Saja Saya ingat Waktu Anies Baswedan Ingin Berkuasa Di Jakarta Dia Menghalalkan Segala Cara Menggaungkan Politik Identitas Berbasis Berbasis Agama Tahun 2014 Pilpres 2019 Sama Memfitnah Kesana Kemari Apa Harus Seperti Ini Demokrasi Yang Kita Wariskan Kepada Anak Cucu Kita Jadi Saya Hanya Berharap Berkompetisi Dengan Sehat Dengan Damai Dan Pada Intinya Sahabat Indonesia Saya Harus Kembali Menyampaikan Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Romo Magnis Bahwa Pemilu Atau Pilpres Sejatinya Bukan Hanya Memilih Pemimpin Terbaik Tapi Adalah Kita Mencegah Orang Buruk Berkuasa Itu Esensinya Jadi Marilah Sebagai Rakyat Indonesia Kita Dernih Cerdas Memilih Dan memilah Mana Pemimpin Yang Terbaik Pemimpin Yang Selalu Taat Terhadap Aturan Santun Atau Pemimpin Yang Menabrak Semua Fatsun Dan Etika Politik Mengeroyok Membaca Setelah Itu Apa Lagi Apa Harus Menculik Kan Tidak Mungkin Jadi Marilah Kita Jernih Untuk Melihat Siapa Pemimpin Terbaik Untuk Negeri Ini Pemimpin Yang Mempunyai Karakter Indonesia Karakter Indonesia Sejatinya Adalah Santun Pekerja Keras Sehat Bukan Orang Yang Terlalu Ambusius Terlalu Ingin Berkuasa Dan Menghalalkan Segala Cara Itu Saja Yang Ingin Sampaikan Pada Kesempatan Baik Sahabat Indonesia Terima Kasih Anda Telah Mengikuti Opini Rudy Kita Bertemu Kembali Dalam Opini Rudy Selanjutnya Salam Satu Indonesia Salam Pancasila Salam Indonesia Saya Rudy Eskamri 泳 Pancasila Pкамasila Terima Geni ang Pah Etap Terima kasih telah menonton!